Kedekatan Residen Jokowi dengan Prabowo itu kata pandan nampan hanya bahasa bahasi Ini kan ya tidak serius Padahal kalian tahu Pak Prabowo, Pak Jokowi selalu seiring seias kata Menurut bagaimana menurut kalian? Dan apakah yang betul itu adalah Pak Jokowi membackup total untuk Pak Prabowo? Atau hanya bahasa bahasi? Menurut analisis saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masyarakat depan negeri tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan Hanya bahasa bahasi Itu kalimat yang disampaikan oleh Pandana Babat Elit politik-politisi gae dari BDI Perjuangan melihat romantisme keakrapan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Padahal banyak orang berkomentar, Pak Jokowi itu lebih dekat Pak Prabowo daripada Mas Kanjar Karena ABCD Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas Sebenarnya untuk menuju 2024, Pak Jokowi cenderung ke siapa? Apakah ke Pak Prabowo? Atau ke Mas Kanjar? Atau ke dua-duanya? Atau bahkan ke Mas Sanis Bas Budan juga? Pertama kita lihat di CNE Indonesia Pandana Babat sebut dukungan Jokowi ke Prabowo hanya bahasa bahasi Ini sebagaimana yang pada awal tadi Begitu juga di liputan enam Pandana Babat Jokowi dukung Ganjar Dengan Prabowo cuma bahasa bahasi Ini kok Kalau FAQD Di CNN FAQD respon santai Jokowi mesra dengan Prabowo Pilih mana kalian? Kita pilih yang pertama, kedua atau ketiga? Oke, kita pilih yang kedua dan ketiga Di liputan enam, nanti ditambah dengan yang di CNN Pandana Babat Jokowi dukung Ganjar dengan Prabowo cuma bahasa bahasi Politis Siner BDIP Partai Pandana Babat menegaskan bahwa Presiden Jokowi Sangat mendukung Ganjar Prabowo pada Pilpres 2024 Ada pun kedekatannya dengan Prabowo Subianto Yang juga calon besi itu hanya sebatas bahasa bahasi saja Jadi kembali tadi, soal tadi dikatakan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan segala macam Itulah indahnya permainan Artinya kalau yang saya yakin tidak ada satu militer milimeter pun Militer milimeter pun Jokowi tidak perlu Ganjar Karena Ganjar itu produk dia Dalam arti kata ada sebagai partai Ada mega produknya Tertur Pandana Babat di Setiabuni, Jakarta Menurut Pandana, dia bersama Jokowi telah berkomunikasi dan bekerjasama dalam rangka Memajukan Ganjar Prabowo dalam Pilpres 2024 Atas dasar itu dia pun yakin Tidak ada langkah lain yang diambil selain memenangkan Gubernur Jawa Tengah itu Karena saya sendiri dengan Pak Jokowi tahun 2021 Tanda kutip sudah komplotan Komplotan Bagaimana biar Ganjar yang maju Ini aku buka rahasia sekarang Jadi atas dasar keyakinan itu Saya aku yakin Jokowi tidak berkhianat Tidak mempunyai pikiran mendua Tapi kalau misalnya dia mau memberikan hati Memberikan apa yang Apa ya namanya Suka berbuat baik Ya boleh-boleh saja Tapi tidak se-extrim gitu loh Sama halnya dengan pertemuan antara Puan Marari dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hari Murti Yudhoyono Begitu dibahas potensi jawab Dan koalisi perubahan Tampak menjadi rapuh dan siap Berdemanover mendukung Ganjar Prabowo Eh serius loh ini Jadi banyak pendidikan-pendidikan politik yang sangat prematur Yang menyesatkan Yang sebenarnya enggak relevan gitu loh Anda bahkan melihat hubungan antara Jokowi dengan Pratawo Tidak sampai pada niatan Memberi dukungan di Pilpres 2024 Hal itu Disebutnya sebatas memberikan suasana hati yang baik Dari keduanya Antar keduanya Ya lah pas atasi gembira-gembira Kan bikin orang gembira kan amal jari ya Ya kan Boleh dong Jokowi tidak main dua kaki Ini tidak main dua kaki Soal isu main dua kaki Jokowi terhadap Banjar dan Prabowo Lanjut pada Kabar itu juga terbilang di luar nawar Oh enggak lah Terus terang saja Banyak pengamat mengatakan dalam periode terakhir Chris dan dia menjadi bebek yang lemah Lam Lemduk Lemdak Ternyata kok enggak ya 82% masih percaya dia Waktu zaman Pak SPY Enggak ada tuh cerita itu Suwarto Apalagi Jadi Pak yang baru dalam percayaan terakhir dibuat oleh Jokowi Ini kata Pandan Selanjutnya kita lihat di Efek Rudy Yang efek Rudy Respon santai Jokowi Mesra dengan Prabowo Yang mengaku juga mendapat pelakuan yang sama dari Jokowi Begitupun Ganjar Lalu saya sering diajak makan bareng Pak Ganjar juga juga diajak makan bareng Pecinta masyarakat negeri Tegakkan kebenaran melawan ketidakadilan Melihat dari berbagai informasi itu Maka ini sepacang Anti-tesa Atau tesa terhadap Bahwa Pak Jokowi Mendukung Pak Prabowo Tapi sebenarnya bagaimana? Menurut analisis saya Bahwa Pertama Menuju 2024 Pak Jokowi sebagai presiden Mempunyai kepentingan politik Bagaimana Berbagai kebijakan politik Yang dihadirkannya itu Dilanjutkan Dia tidak melihat Siapapun yang melanjutkan Pokoknya yang menang Pada proses pilpres nanti Adalah Yang melanjutkan Dan pada kesempatan ini Belum tahu Siapa yang menang Pada pilpres nantinya Apakah Mas Ganjar Ataupun Pak Prabowo Ataupun Mas Adis Baswedan Bahwa Pak Jokowi Mempunyai kepentingan Semua programnya Itu dilanjutkan Bukan Dimentahkan Atau dibuang Sama sekali Sehingga Kalau menurut saya Pak Jokowi Mempunyai kepedulian Terhadap Setiap saluran presiden Baik Pak Prabowo Atau Pak Mas Ganjar Bagaimana tentang Mas Adis Kalau menurut saya Juga tetap mempunyai perhatian Ingat ya Mas Adis itu adalah Juru bicaranya Pada Pilpres 2014 Sehingga Tidak mungkin Pak Jokowi Melepaskan sama sekali Apalagi pernah menjadi Menterinya Tetapi kembali Kepada tema Pak Prabowo Sama Mas Ganjar Bahkan Mas Hanis Pak Jokowi Sebagai presiden Mempunyai kepentingan Untuk Salah satu Di antara mereka Adalah melanjutkan Maka caranya Adalah Melakukan komunikasi Yang intensif Kepada mereka Disini Memperlihatkan Sebagai orang Yang Apa ya Tidak cukup Tidak cukup presiden Tetapi negarawan Maksudnya Ya seharusnya adalah Memberikan kesempatan Semua sama Ber Apa namanya Berbahasa-bahasa Terhadap semuanya Berkomunikasi Dengan semuanya Sehingga Kepentingan Untuk melanjutkan Kepemindan Kelode Pak Jokowi ini Adalah penting Untuk Pak Jokowi Berkomunikasi Politik Dengan baik Kesemuanya Kedua Apakah komunikasi Politik Yang baik itu Bahkan dalam bahasanya Pandana Baban Itu adalah Bahasa Basi Apakah Berpengaruh terhadap Dukungan Untuk menuju 2024 Atau hanya Bahasa Basi Kalau menurut saya Pada kesempatan ini Saya tidak 100% setuju Pendapatnya Pandana Baban Tapi bahwa Bahasa Basi itu Terjadi Tapi Yang sesungguhnya Pak Jokowi Mempunyai Insting Politik Insting Politik itu Pada kesempatan ini Dalam proses Bagaimana Menerka Suara rakyat Kalau bisa Menerka Suara rakyat Maka Dia akan Meraih Dukungan oleh rakyat Dicoplas Atau dipilih oleh rakyat Dan akan menang Insting Politik ini Akan berjalan Pada prosesnya Sehingga Pada kesempatan ini Ketika Hasil survei Mengatakan Pak Prabowo Di atas Angin Tidak salah Pak Jokowi Itu Mengarah ke sana Bukan bahasa basi Tetapi Bahwa Secara Struktural Partai Pak Jokowi Mempunyai Hubungan baik Dengan Mas Ganjar Bahwa Apa yang disampaikan oleh Pandana Baban Tahun 2021 Ada kesepakatan Dalam bahasanya Komplotan Untuk Mengusung Mas Ganjar Itu Benar terjadi Kalau menurut saya Tetapi Dalam Perkembangan Perjalanan Politik Ya bisa saja Berubah Apa yang disampaikan Pada 2021 Itu Mengapa Karena Sampai hari ini Pak Prabowo Hasil survei Selalu diatasnya Mas Ganjar Meskipun Keberadaan Mas Anis Adalah sebagai Hal yang Juga Membahayakan Sebagai Kuda hitam Yang Bisa-bisa Malah Menyalip Dari Ditikungan Sehingga Kalau menurut saya Bang Pandana Baban Boleh mengatakan Begitu Tetapi Kalau menurut saya Pak Jokowi Serius Dalam bahasa Dalam bahasa Tupu Kita bisa membaca Apakah dia Senang Atas batas Bahasa Bahasi Tapi Kalau dalam Setiap Banyak Event Selanjutnya Menghadirkan Prabowo Bersamanya Tidak 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 Bahasa Bahasi Apalagi Bukan tema Kementerian Pertahanan Kalau Temanya Kementerian Pertahanan Maka Oke lah Itu Ya Seharusnya Seorang Presiden Bagaimana Memberikan Tempat Atau Menghormati Atau Memberikan Dukungan Tapi Disini Banyak Hal Yang Diluar Tugas Dari Kementerian Pertahanan Jadi Ini Bukan Bahasa Bahasi Ini Serius Ada Pun Pada Saatnya Nanti Mungkin Pak Jokowi Akan Balik Ke Mas Gajar Dalam Perjalanannya Nanti Tapi Bukan Berarti Pada Kesempatan Ini Meninggalkan Mas Gajar Tetap Mas Gajar Sebagai Kita Masih Ingat Pada Berapa 20 21 April Kemarin Didukung Maksudnya Dideklarasikan Oleh Bidia Perjuangan Dan Pak Jokowi Hadir Sebagai Petugas Partai Yang Dimajukan Sebagai Bakal Salah Presiden Muli Perjuangan Kemudian Yang Ketiga Selanjutnya Siapa Yang Akan Menang Nanti Kalau Menurut Saya Semuanya Berputensi Menang Pak Prabowo Berputensi Menang Mas Ganjar Berputensi Menang Pak Anies Baswedan Juga Berputensi Menang Kita Pernah Melihat Bagaimana Mas Ganjar Pernah Berkontestasi Dua Kali Menang Di Jawa Tengah Yang Waktu Itu Kontestasinya Melawan Pak Pipit Pak Pipit Waluya Seorang Gubernur Mantan Jindral Itu Tidak Mudah Tapi Dia Bisa Menang Tapi Di sisi Yang Mas Anies Baswedan Bisa Memenangkan Menaklukkan Ahok Yang Sebagai Pertahanan Itu kan Tidak Mudah Juga DKI Jakarta Padah Padahal DKI Jakarta Itu Kota Purulor Kota Yang Di Situ Semua Suku Ada Semua Bahasa Ada Dan Di Situ Mas Negeri Bisa Memenangkan Bagaimana Tampak Prabowo Pak Prabowo Memang Sampai Hari ini Yang Lebih Banyak Memenangkan Orang Untuk Dirinya Beliau Menjadi Cawapres 2009 Menjadi Cawapres 2014 Menjadi Cawapres 2019 Itu Sementara Kalah Terus Tapi Ketika Berbagai Kepala Dia Bisa Menang Yang Menjadi Point Entry Point Untuk Bapak Di 2019 Meskipun Kalah Kemudian Bisa Bergantung Dengan Pak Salu Dan Menghormati Sebuah Keputusan Tersebut Semoga Bisa Menjadi Kuhan Diskusi Kita Bahwa Itu Bukan Bahasa Basi Antara Prabowo Sama Pak Jokowi Tapi Serius Bagaimana Mengelola Negara Melanjutkan Dua Periode Kepin Pak Jokowi Itu Dibutuhkan Orang Yang Bisa Konek Salah Satunya Pak Prabowo Bisa Mas Anis Bas Wedan Ataupun Mas Ganjar Semoga Bermanfaat Like Subscribe Comment And Share Sampai Jumpa Bermanfaat Si